Ada orang bertanya, jika Allah adalah kasih dan kasih itu tidak cemburu, mengapa dikatakan bahwa Allah itu cemburu? Istilah cemburu yang kita pahami sekarang memang cenderung mengarah kepada arti negatif. Artinya cemburu sering dihubungkan dengan rasa iri atau curiga terhadap orang lain. Berkaitan dengan kata cemburu, ada yang berpendapat bahwa cemburu adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Ada juga yang berpendapat bahwa cemburu itu adalah bibit-bibit cinta. Pendapat lain mengatakan cemburu adalah racunnya cinta dan sebagainya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 menegaskan bahwa orang-orang yang memilih kasih sebagai buah rohnya tidak boleh cemburu. Namun, jika kita perhatikan Allah cemburu, sehingga kata cemburu ini menjadi kata yang paradoks. Allah memiliki sifat cemburu, namun kita sebagai pengikutnya dilarang untuk cemburu. Mengapa demikian? Karena kecemburuan kita sering dilandasi iri hati yang akan membawa pada kehancuran, dosa, dan dendam. Selain itu, kecemburuan kita seringkali dilandasi dengan ketidakjujuran. Berbeda dengan Allah. Sebab Allah selalu mengakui kecemburuannya, karena itu dia tidak mau umatnya jatuh ke dalam dosa. Cemburu dalam bahasa Ibrani adalah kinah, dan dalam bahasa Yunani adalah selos. Kedua kata itu artinya panas, yaitu perasaan yang begitu panas kepada orang lain karena ketidaknyamanan. Cemburu dapat dibagi menjadi tiga jenis. Cemburu karena cinta. Cemburu seperti ini ada yang beralasan atau bahkan tidak beralasan sama sekali. Dua, cemburu sosial. Cemburu ini timbul karena perasaan iri melihat akan keberhasilan orang lain. Tiga, cemburu status. Cemburu ini karena perasaan iri melihat posisi diri kita yang lebih rendah dibanding posisi atau status orang lain. Ada pun ciri-ciri orang yang cemburu antara lain adalah Tiba-tiba marah tanpa alasan dan kejelasan. Cenderung menyerang karena selalu merasa tidak nyaman. Selalu cenderung melihat orang lain dari sisi negatif. Bahaya perasaan cemburu antara lain adalah Tawarnya cinta karena perasaan cemburu dapat membuat tidak adanya gairah hidup dan membuat jarak yang mengganjal di antara hubungan sesama. Perasaan cemburu cenderung membuahkan tindakan yang pada akhirnya dapat menghancurkan sebuah hubungan. Perasaan cemburu selalu cenderung mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh sebab itu kita perlu untuk waspada terhadap bahaya kecemburuan. Kita harus selalu ingat bahwa Allah melarang umatnya untuk cemburu. Berikut ini beberapa tips bagaimana caranya kita dapat menghadapi mereka yang sedang terbakar perasaan cemburu. Dengarkan saja dan belajarlah untuk dapat memiliki penguasaan diri. Terimalah pandangannya tetapi bukan seutuhnya melainkan kita harus mampu untuk menerima mana bagian yang positif dan menolak mana bagian yang negatif. Tenangkan jiwa kita dengan berdoa kepada Tuhan dan ingatlah selalu akan kebaikan orang itu. Berusaha untuk memberikan penjelasan tanpa menyerang dan berargumentasi. Melainkan cenderung untuk mengalah dan mendiamkan hal-hal yang bersifat negatif. Mintalah Allah roh kudus menguasai hati, pikiran, perasaan, dan perkataan kita sehingga kita berhasil menghasilkan buah-buah roh yang memuliakan Tuhan. Amin